Assalamualaikum semuanya, jumpa lagi di channel saya Noparajut kali ini saya akan berbagi tutorial cara membuat gantungan kunci seperti ini atau bisa juga dipakai buat gantungan tas ya langsung saja kita ke tutorialnya ini alat dan bahan yang saya sediakan pertama benang polikilab seperti ini atau bisa pakai benang merek lain ya kardus seperti ini kardus bekas ukurannya 5 cm korek jarum ukurannya 4 mm sama manik-manik seperti ini ya pertama kita bikin magic ring terlebih dahulu santai 1 kita bikin magic ring seperti ini lalu di dalam magic ring kita bikin 6 sc crochet atau 6 sc 2 3 4 5 6 tarik ujungnya kita slip tip di sc yang pertama ini yang awal tadi ya bikin rantai sebanyak 3 kali 1 2 3 bikin di dalam lubang yang sama disini bikin 4 dc 1 2 3 lalu tarik kenangnya ambil dari sini ya sc yang awal tadi yang rantai 3 terhitung dc yang awal jadi di dalam lubang ini ada 5 dc ambil dari sini lalu benangnya tarik kita keluarkan bikin rantai sebanyak 2 kali bikin lagi di sebelahnya 5 dc oke 1 1 2 3 3 4 5 5 bikin lagi rantai sebanyak 2 kali di sebelahnya bikin lagi 5 dc ya totalnya nanti ada 4 seperti ini eh sorry sorry ada 6 ya bukan 4 ini saya sudah bikin 5 ya sisa 1 lagi ini saya sudah bikin 2 rantai bikin lagi 5 dc lubang sini 1 2 3 3 4 5 tarik kenangnya ambil dari sini kita tarik keluarkan bikin rantai 2 slip tip di rantai yang awal tadi ya di sebelah sini terus slip tip slip tip yang di 2 dc 2 sc tadi di lubang ini slip tip lagi bikin rantai sebanyak 3 kali 1 2 3 bikin dc sebanyak 4 kali 1 2 3 4 jadi totalnya ada 5 ya kita keluarkan lagi kita keluarkan kita keluarkan rantai 2 1 2 di lubang yang sama kita bikin lagi 5 dc 1 2 2 3 2 3 4 5 ambil benangnya tarik keluarkan lantai 1 kita bikin di sc yang sebelahnya ini sc2 tadi bikin lagi motifnya 5 dc 5 dc 2 3 4 ambil lagi benangnya kita keluarkan lantai 2 1 2 di lubang yang sama kita bikin lagi motifnya bikin 5 dc 1 2 3 4 5 ambil lagi benangnya dari sini tarik keluarkan lantai 1 bikin terus sampai ke awal ini ya setiap setiap satu lubang ini yang dc tadi kita isi 2 2 motif ini saya udah selesai ya totalnya ada 2 4 6 8 10 bikin 2 lagi ya totalnya ada 12 bikin dc 5 kali 3 1 2 3 4 5 3 4 5 dc dc 1 2 3 4 5 tarik benangnya ya keluarkan dari sini ambil benangnya kita keluarkan dari sini rantai 1 slip tip di awal tadi ya di sini slip tip slip bikin ratai sebanyak 36 kali 3 4 5 6 udah bikin 36 rantai seperti ini kita slip tip di tempat yang kita slip tip tadi di sini slip tip rantai 1 kita putus benang ya seperti ini kita rapikan sisa benangnya ya lalu kita putus benangnya ya seperti ini lalu kita akan bikin bagian bawahnya sini ya bagian ininya kita lilit benangnya disini ya ini saya bikin 16 lilitan seperti ini kita putus saja benangnya ini kita ambil benang yang ini ya panjangnya disesuaikan saja lalu kita ikat seperti ini ini kita ikat kita keluarkan yang ini dari kadusnya kita keluarkan seperti ini ya kita masukkan benangnya masukkan ke lubang ini kita ikat ya masuk disini kita ikat saja seperti ini lalu disini kita ikat lagi ya bagian bawahnya ini kita ikat yang kencang kita ikat ya kita ikat ya kita ikat ya ini kita putus benangnya kita rapikan bagian ujungnya kita disini ya lakukan seperti ini lalu kita gunting bagian ujungnya ya kita gunting seperti ini kita rapikan saja kita rapikan bagian ujungnya ya jadinya seperti ini lalu kita akan pasang bagian maniknya kita pakai bantuan benang seperti ini ya karena saya pakai maniknya yang kecil kita pasang pasang seperti ini lalu kita pasangkan disini disini 1 2 3 4 5 6 kita pasang di tengah-tengah sini ya kita pasang kita pasang kita pasang tarik seperti ini kita pasang maniknya disini ya kita pakai jarum jahit jarum jahit ya kita pasang di tengah sini pasang 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 seperti ini ya pasang 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 yang kenceng ya seperti ini seperti ini hasilnya gantungan kuncinya bisa juga buat gantungan tas seperti ini terima kasih sudah menonton semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati